Halo selamat datang kembali di channel Removie Dan buat yang baru pertama kali berkunjung Mimin ucapkan selamat bergabung Muantap Gimana kabarnya Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat Dan dimurahkan rezekinya Film yang akan Removie dongengkan kali ini Berjudul Olai NIT 2016 Oke langsung saja So kita buka pintu teaternya Suatu hari Seorang gadis bernama Chloe terbangun dalam kondisi mulut tangan dan kaki terikat Serta mengenakan pakaian minim pada sebuah kamar Hal ini sontak membuat Chloe berontak dan panik Namun kepanikan itu bertambah Setelah dia melihat gadis-gadis lain dalam kondisi yang sama Tetapi tidak sadarkan diri Selang beberapa saat Baru saja Chloe dikejutkan oleh Bangunnya seorang gadis bernama Emma yang ada di sebelahnya Mereka berdua dikejutkan lagi oleh suara pintu yang terbuka Tak lama setelah itu Chloe melihat sepasang kaki memasuki pintu Curiga dengan hal tersebut Maka dengan cepat Chloe berpura-pura pingsan Malang Emma yang masih kebingungan akhirnya diseret oleh orang tadi ke sebuah ruangan Dari situ Chloe pun mendengar jeritan kesakitan Emma Beralih pada seorang pria bernama Andrew yang tampak murung Pagi itu Andrew menerima telpon dari rekannya yang menawari sesuatu Tapi Andrew terlihat kecewa Setelah siap Andrew pun berjalan kaki menyusuri kota Andrew yang telah bercerai dengan istrinya ini tidak diizinkan berbicara dengan sang anak Sampai di suatu sudut jalan terlihat seseorang tengah mengawasi Andrew yang berhenti di pinggir jalan Ternyata hingga malam hari Andrew masih berdiri di sana Dia lantas kembali berjalan pulang menuju ke apartemennya Jadi sang istri tidak mengizinkan Andrew untuk berbicara kepada anaknya Lantaran Andrew tidak pernah membayarkan tunjangan anak Dan jika Andrew ingin memiliki hak asuh sang anak Maka Andrew harus membayar semua hutangnya Kembali pada Chloe Dalam keadaan putus asa Chloe dikejutkan oleh kemunculan seorang gadis bernama Angela Saat Angela melepaskan tali di mulut Chloe tiba-tiba Akibat mendengar suara dari balik pintu Maka Angela segera bersembunyi di bawah ranjang Dan meminta Chloe untuk diam serta berbalik Lalu dari ruangan tadi terlihat seseorang menarik tubuh Emma yang telah berlumuran darah Setelah orang tersebut keluar Angela bergegas melepaskan nikatan tangan Chloe Angela mengaku tidak mengetahui apa yang telah terjadi atau bagaimana mereka bisa sampai di sana Hanya yang pasti orang yang menangkap mereka tidak akan memperlakukan mereka dengan baik Awalnya Angela meminta Chloe melepaskan nikatan kakinya sendiri Namun dikarenakan Chloe yang tidak juga bergerak Terpaksa Angela membantu melepaskan nikatan tersebut Angela memberitahu bahwa dia terbangun di sudut lain dari ruangan itu Dan bersembunyi selama orang tadi melakukan pembunuhan terhadap gadis-gadis lain di dalam ruangan Saat Chloe berdiri Melihat bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali gadis yang diikat Tidak sadarkan diri bahkan telah mati Akhirnya Chloe kembali terduduk Angela kemudian berniat mengajak Chloe kabur Sayang pintu ruangan terkunci Ketika Angela mencoba mengintip tanpa diduga Menyadari sang pembunuh akan masuk Maka mereka segera bersembunyi dalam sebuah toilet Nasib pembunuh masuk dan langsung menghabisi Angela Tak lama setelah itu Di tempat lain seorang pria mengawasi Andrew yang melakukan pekerjaan serabutan untuk memperoleh uang Saat sampai di apartemennya Andrew menemukan sebuah paket dengan amplop yang berisi nomor ponsel dan sejumlah uang Merasa penasaran Maka Andrew mencoba menghubungi nomor yang tertera Dari sambungan telepon ini Seorang pria misterius mengatakan bahwa dia sengaja meletakkan paket tersebut Dengan harapan Andrew mau melakukan pekerjaan pengiriman paket untuknya Pria itu juga mengizinkan Andrew membuka paket yang ternyata berisi dua buah buku Menurut sang pria misterius Andrew tampak bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan tersebut Dikarenakan masih merasa bingung Andrew meminta waktu untuk berfikir terlebih dahulu Selang beberapa waktu Pria misterius kembali menghubungi Andrew guna menanyakan keputusannya Setelah Andrew bersedia menerima pekerjaan Maka pria misterius pun memberikan sebuah alamat Dia juga memberi tahu kalau sebuah paket telah diletakkan di luar pintu apartemen Andrew Beserta setengah dari bayarannya Sedangkan sisa uang akan dibayarkan saat kiriman diterima Mendengar itu Andrew menjadi bingung akan paket buku dan uang yang telah dia terima sebelumnya Namun pria misterius berkata paket beserta uang yang telah diterima adalah milik Andrew Alhasil Andrew mengambil paket yang telah diletakkan di depan pintu apartemennya Di tempat lain Chloe dibanting kembali ke dalam kamar Sementara tubuh Angela yang telah dia habisi diseret keluar Begitu pembunuh tadi keluar Chloe yang berpura-pura pingsan pun bangkit Setelah mengintip melalui lubang pintu Chloe mencoba membuka sebuah lemari Yang mana terlihat tangan seorang gadis yang keluar Chloe juga melihat gadis-gadis lain yang tertumpuk dalam kondisi terikat di sudut ruangan Chloe kemudian mencoba membuka barikade sebuah jendela Malang tanpa menggunakan alat bantu usaha Chloe sia-sia Penasaran dengan toilet tempat eksekusi tadi Maka Chloe memutuskan masuk Disini dia mendapati sebuah alat pengait dan ruangan yang dipenuhi oleh bekas darah Chloe lantas mencoba membuka sebuah jendela Sayang jendela ini hanya bisa terbuka sedikit Tidak jauh dari situ Chloe melihat saluran pembuangan yang seolah digunakan untuk mengaliri darah para gadis yang dihabisi Hal ini sontak membuat Chloe merasa ngeri Sehingga dengan panik berteriak meminta tolong melalui celah jendela Malang tidak ada yang merespon panggilannya Bersama dengan itu Mendengar suara seseorang Maka secara perlahan Chloe memeriksa Dan ternyata suara itu berasal dari seorang gadis yang mulai siuman Oleh karenanya Chloe segera menolong gadis bernama Asli ini Saat Asli memberitahu tidak dapat merasakan kakinya Dengan cepat Chloe memerintahkan dia diam Lantaran mendengar suara di luar Berasumsi pembunuh akan kembali masuk Maka dengan sekuat tenaga Chloe mendorong sebuah lemari untuk membarikada pintu Chloe lalu membisikkan sesuatu ke telinga Asli Yang menyebabkan Asli tidak lagi mengeluarkan suara gaduh Setelah melepaskan tali yang mengikat Asli Chloe mengangkat Asli yang belum mampu berdiri ke atas ranjang Namun bersama dengan itu Mengetahui pintu yang berusaha dibuka Maka Chloe yang melihat sebuah saluran udara Bergegas menggeser sebuah lemari kecil Dan berusaha membuka tutup saluran udara tersebut Cukup lama berusaha Chloe akhirnya berhasil membuka tutup saluran udara Sedangkan si pembunuh yang mulai dapat membuka pintu Juga berusaha menggeser lemari yang digunakan untuk membarikada Chloe kemudian berniat membantu Asli untuk naik Sayang Asli yang panik melihat pintu yang semakin terbuka oleh si pembunuh hanya diam saja Oleh sebab itu Chloe memutuskan naik terlebih dahulu Begitu berada di dalam saluran udara Chloe mengulurkan tangan untuk membantu Asli Tapi kaki Asli yang masih sangat lemah ini Menyebabkan dia hanya dapat menyeret dirinya dan bergerak sangat lambat Parahnya lagi Separuh badan si pembunuh sudah berhasil masuk melalui celah pintu Namun demikian Asli tidak mau menyerah Dan menggunakan bantuan dinding agar dapat berdiri Baru saja Asli berdiri Setelah berhasil menangkap tangan Asli Maka dengan sekuat tenaga Chloe berusaha menariknya Namun ternyata si pembunuh yang merupakan pria bertopeng ini telah masuk ke dalam kamar Hampir saja Asli sukses masuk ke dalam saluran udara tanpa diduga Akibat tarikan dari si pria bertopeng Salah satu pengait saluran udara pun terlepas Merasa tidak mampu menahan terpaksa Chloe melepaskan Asli Tidak berselang lama secara mengejutkan Melihat garpu rumput yang ditancapkan oleh pria bertopeng ke saluran udara Maka dengan panik Chloe berusaha menghindar dan berjuang untuk mendobrak penutup saluran udara yang mengarah keluar Nas bersama dengan itu Garpu rumput yang menembus kakinya ini tentu saja membuat Chloe sangat kesakitan Tapi Chloe segera menutup mulutnya agar pria bertopeng berhenti menyerang Merasa suasana sudah cukup tenang Chloe pun bergerak maju Kemudian dari lubang bekas senjata tadi Chloe mencoba mengintip namun tiba-tiba Menyadari pria bertopeng yang mengetahui dirinya masih hidup dan berniat kembali menyerang Maka Chloe terpaksa menekan lukanya Sehingga darah yang mengalir melalui lubang bekas senjata menetes mengenai topeng si pembunuh Pria bertopeng yang berfikir Chloe telah berakhir Memutuskan untuk membawa tubuh Asli yang telah dia habisi keluar dan meninggalkannya di dalam saluran udara Andrew yang sudah menyelesaikan nantaran pertamanya sekarang sudah dapat makan di restoran Andrew juga memperoleh pengiriman baru dari pria misterius Yang memintanya untuk menjaga barang yang sangat penting itu Ketika Andrew membawa barang tersebut ke mobil barunya Seorang pria mendatangi dia tapi tanpa diduga Kedua pria ini lantas membawa kabur barang tersebut Tidak ingin kehilangan barang kirimannya Maka Andrew mencoba untuk mengejar kedua pria tadi Dalam perjalanan pria misterius menghubungi Andrew Oleh karenanya Andrew memberitahukan peristiwa yang dia alami Mendengar itu pria misterius memerintahkan Andrew menemukan barang tersebut Atau bisnis mereka akan berakhir Kesokan pagi Andrew menghubungi pria misterius Dan memberitahu kalau dia gagal menemukan kedua pria yang mencuri barangnya Meski begitu Andrew memohon agar diberikan kesempatan lain Mendengarnya pria misterius berkata Dirinya membutuhkan seseorang yang memiliki loyalitas dan bertindak tanpa ragu-ragu Pria misterius juga memberikan sebuah alamat Dan meminta Andrew memastikan agar orang-orang di alamat tersebut tidak mengulanginya lagi Dari situ penyerangan di alamat itu pun Andrew lakukan Setelah tanpa ampun menghabisi kedua pria yang mencuri barangnya Andrew mengambil barang yang dicuri dan segera pergi dari tempat itu Di kamar penyekapan Chloe yang siuman dalam kondisi terluka Secara perlahan memutuskan turun dari saluran udara Melihat tali dan pengait saluran udara yang sedikit terlepas Maka terbesitlah ide di benak Chloe untuk membuat sebuah jebakan Dia lantas membuka lemari yang ternyata terdapat tumpukan tubuh para gadis yang telah tewas Hal ini menyadarkan Chloe bahwa pria bertopeng hanya menghabisi gadis-gadis yang masih hidup Sedangkan yang sudah mati atau belum siuman dibiarkan begitu saja Chloe mengumpulkan tali yang mengikat gadis-gadis tersebut Setelah membalut lukanya Chloe menggeser lemari yang sebelumnya digunakan untuk membarik adep pintu Menyambungkan tali-tali yang diambilnya tadi Mengikat ranjang dan memasukkan lemari kecil di bawah ranjang tersebut Salah satu ujung tali Chloe ikat di ranjang Lalu memasukkannya ke pengait saluran udara Sementara ujung lainnya dibuat seperti gantungan Kembali pada Andrew Setelah menyelesaikan pekerjaannya Andrew mendapatkan tawaran untuk menemui majikan si pria misterius Yang kebetulan mencari orang guna melakukan pekerjaan yang lebih sulit Dengan bayaran yang dapat menyingkirkan semua masalah keuangan Andrew Sampai di sebuah rumah yang sangat megah Andrew disambut dan dilayani oleh seorang asisten rumah tangga Selang beberapa saat Seorang wanita bernama Elizabeth menemui Andrew Elizabeth berkata bahwa menurut anak buahnya Andrew adalah pria yang setia dan dapat dipercaya Elizabeth juga meminta Andrew menjelaskan apa yang dia inginkan Alhasil Andrew memberitahu semua masalah keuangan yang ia perlukan untuk mengurus sang anak Tapi Elizabeth mengatakan Andrew harus mengetahui perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan Jadi menurutnya hal tersebut bukanlah keinginan Melainkan kebutuhan Andrew Karena apa yang Andrew inginkan adalah memberi kehidupan yang layak bagi sang anak Yang sampai sekarang hanyalah mimpi Dengan kata lain Andrew membutuhkan uang untuk meraih keinginan membahagiakan anaknya Elizabeth memberitahu bahwa dirinya sendiri ingin tetap terlihat muda Lantaran penuaan adalah hal yang tidak dapat dihindari kecuali melalui kematian Hanya saja menurut Elizabeth Ada sesuatu yang bisa dilakukan guna menghindari penuaan dan tetap hidup Oleh sebab itulah dia membutuhkan Andrew untuk melakukannya Jadi tugas Andrew adalah mencari para wanita muda dan mengekstrak darah mereka untuk Elizabeth Mendengar tugas yang tidak manuk akal ini Tentu saja Andrew menolak dan berniat pergi Namun ketika Elizabeth menanyakan mengenai anaknya yang masih berusia 14 tahun Dan mengatakan anak Andrew adalah salah satu gadis yang darahnya dapat diekstrak Maka Andrew menyadari Elizabeth tetap akan mencari orang lain untuk melakukannya Dan bisa saja sang anak akan menjadi salah satu korban Elizabeth Untuk itu Andrew bertanya bagaimana Elizabeth tidak tertangkap Elizabeth memberitahu kekayaan dapat mengatasi masalah hukum Dikarenakan sudah terjebak dalam masalah ini Terpaksa Andrew menyetujui tawaran Elizabeth untuk menjadi seorang pembunuh para gadis Beralih pada Chloe Saat mengintip dari lubang pintu secara mengejutkan Melihat pria bertopeng yang ada di luar Dengan cepat Chloe bergerak menuju tali penggantung Mengetahui dirinya tidak dibutuhkan bila dalam kondisi mati Chloe mencoba mengancam untuk menghabisi diri sendiri Sayang tanpa dikira-kira Serangan tersebut justru menyebabkan pria bertopeng terkena jebakan Chloe juga segera mengambil senjata pria bertopeng dan langsung menyerangnya Walau tangannya sudah tertancap Pria bertopeng masih terus berusaha maju hingga menyebabkan ranjang terangkat Melihat itu Chloe pun memindahkan tubuh sejumlah gadis ke atas ranjang Ranjang yang kembali menyentuh lantai ini akhirnya mengakibatkan pria bertopeng semakin tersedak Lantaran pria bertopeng masih hidup terpaksa Chloe menarik dan menahan tali Setelah pria bertopeng ini tidak bergerak lagi Chloe memberanikan diri untuk membuka topengnya Dan terungkap bahwa pria ini bukanlah Andrew Chloe selanjutnya membuka pintu kamar di mana terlihatlah rumah besar milik Elizabeth Menurut Mimin plot antara Andrew dan Chloe awalnya tidak berhubungan Namun sampai Andrew bertemu dengan Elizabeth Terungkap bahwa gadis-gadis yang dikurung adalah korban dari Elizabeth untuk diekstrak darahnya Hal ini menjawab Pria bertopeng sengaja menghabisi para gadis di dalam toilet Agar darah mereka mengalir ke saluran pembuangan Yang kemungkinan terhubung dengan penampungan darah di rumah Elizabeth Sementara Andrew yang butuh uang Adalah pria yang digunakan oleh Elizabeth untuk menggantikan tugas pria bertopeng yang telah dihabisi oleh Chloe Chloe tidak dapat melaporkan masalah itu ke polisi Bisa jadi karena Elizabeth menggunakan kekayaannya untuk membungkam hukum Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantap